Intro Militer Israel membombardir deretan tenda pengungsi Palestina di dekat Rafah, jalur Gaza Selatan dan mengakibatkan sekurangnya 25 orang tewas dan 50 warga luka-luka pada Jumat 21 Juni 2024. Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan serbuan itu terjadi di tenda-tenda pengungsian di Mawasi, sebelah barat kota Rafah, yang kini hancur akibat serbuan Israel. Israel merilis video serangannya ke wilayah Rafah yang berlangsung pada Jumat 21 Juni. Dalam merilis tersebut, militer Israel mengklaim telah berhasil menghancurkan target yang disebut sebagai tempat persembunyian Hamas. Kantor berita Associated Press dalam laporannya Sabtu 22 Juni menyebut serangan tersebut menyasar kem-kem pengungsian warga yang berada di Rafah. Menanggapi serangan ini, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC mengecam keras penembakan yang dilakukan oleh Israel. The building that I am currently speaking to you from was very close to where the impact of these hits occurred. Within moments, we had a flood of wounded people show up at the gate of our compound. Menurut warga setempat, setelah menguasai Rafah bagian timur, selatan, dan tengah, militer Israel tampak ingin merebut Rafah sepenuhnya. Teng-teng Israel bergerak melaju ke wilayah barat dan utara Rafah. Lebih dari 8 bulan, serbuan militer Israel kini difokuskan di dua sasaran, Kota Rafah di perbatasan Mesir, dan Deir al-Balah di tengah jalur Gaza. Serbuan militer Israel mengakibatkan separuh dari 2,3 juta penduduk jalur Gaza mengungsi ke Kota Rafah.